dan seperti inilah situasi dan kondisi oh kenapa itu anak kecil itu ada yang macet Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik di blog Zail Bahar dan sekarang saya bersama Kang Umar kita mau sholat jumat ya insya Allah di masjid apa namanya mbah tau gak atas mobil atas mobil pokoknya kita gak tau nama masjidnya yang jelas di salah satu perkampungan yang biasa warga Mekah gunakan untuk menjalankan sholat jumat itu saja kalau sholat jumat kan besar pas di masjidnya ya bukan musholat ini cuacanya tuh ya teman-teman lihat Masya Allah kalau tidak salah 50 berapa derajat Pak? 57 derajat 57 derajat bukan 27 derajat ganjarannya tapi cuacanya 57 derajat Allahu Akbar bagaimana menurut komentar teman-teman menghadapi cuaca 57 derajat ini Allahu Akbar kalau kita sih udah biasa ya oh iya ini di seberang jalan perhotelan jemaah haji indonesia ya Masya Allah video lengkapnya nanti silahkan teman-teman cek aja di video yang kemarin saya ya Bang Umar aduh panas gak panas banget ya kalau jemur padi 2 jam udah kering udah kering langsung ya oke deh teman-teman sekarang kita lanjut sekalian kita nanti lihat kondisi dan situasi ketika warga Mekah menjalankan sholat jumat di masa pandemi seperti sekarang ini berbagai macam pelaturan yang harus kita patuhi aduh gak semusan tuh lihat ya jemaah sudah mulai berdatangan dan sepertinya sebentar lagi azan kita tutup dulu nanti kita sambung lagi setelah sholat jemaah pokoknya gitu terus jangan lupa di subscribe ya baik sahabat El Bahar Alhamdulillah Masya Allah Tabarakallah sekarang cuacanya panas banget dan seperti inilah situasi dan kondisi setelah melaksanakan sholat jumat Masya Allah tuh ramai kita lanjut ke sebelah sini ayo Kang Umar panasnya ayo tuh lihat Masya Allah Tabarakallah teman-teman lihat Subhanallah Alhamdulillah ayo ke belakang yuk Bismillahirrahmanirrahim aduh luar biasa ini berapa derajat nih kira-kira nih cuaca 57 Allah bisa teman-teman bayangkan 57 derajat itu Subhanallah di Indonesia paling-paling berapa derajat profi mungkin coba angkat dulu Allah akbar ini sholatnya dikawal terus sama polisi ini sholatnya dikawal terus sama polisi ini subhanallah ini ya apa ini Oh bagi-bagi air tuh rame bagi-bagi air tuh air banyak apa Oh kenapa itu anak kecil itu tuh ada yang uh itunya Hai kasihan kena gitu di togol itu kena kena mobil enggak itu jidatnya kena jadi malu mana kecilkan lari-lari kebetulan di tengah-tengah trik matahari yang panas jadi sedikit mabok kasihan tapi ya Insyaallah jadi seperti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ahlan wa syahlan hijau karena itu jualan aja jualan atau nah jualan atau bukan ini mah kayak laundry itu kan Oh jualan 20 20 real 20 real katanya terserahat lan panas ya tuh Masya Allah rame banget inilah kondisi dan situasi bubar sholat Jumat nih warga Mekah nih Masya Allah oh kudu bapak nasan tuh wuh kesana macet tuh Masya Allah ini panas banget jadi banyak di sekip ini bikin videonya nih banyak di sekip karena enggak kuat subhanallah tapi inilah mana Indonesia Oh iya toko putra kembar putra kembar makanan khas Indonesia disini ya Oh iya Allah Syahlan Allah wuhuhuhuh ini diluar dugaan kita nih ternyata warga Mekah tuh setelah bubar sholat tuh seperti ini Masya Allah mengejutkan karena tentu saja ini kan masih di musim pandemi tapi ternyata luar biasa Tapi tentu saja semua warga ini menggunakan Apa namanya Pak? Menggunakan, mengikuti aturan ya Prokes Iya, prokes, protokol kesehatan Semua pakai masker, disiplin Dan bawa sejadah masing-masing Jadi mudah-mudahan ini salah satu contoh juga buat kita-kita Khususnya yang kadang lalai Kadang lalai dengan pelaturan pemerintah Ya, insyaAllah Jadi insyaAllah aman, aman Tuh, lihat Mana sayuran, mau beli sayuran Disana nggak ada sayuran soalnya Pak? Nggak ada di kita, nggak ada sayuran Sayuran mana Pak? Ah, kangkung bayam hukul Jarjir, arek Berapa ini? Satu real, satu real, satu real Satu real? Beli jarjir, coyo sambal terasi Oh, boleh jarjir Eh, tapi jarjir dua Tuh Subhanallah Oke sahabat El-Bahar, kita lanjut lagi Ini ada air nih Air gratis Tuh MasyaAllah ini Cuacanya ya Nah ini di sebelah kanan kita Hotel Ini nih Perhotelan Jemaah Haji Indonesia Barusan kita dari ujung sana Dan Mohon maaf ya Sekali lagi nggak kuat Ini kameranya Jadi Potong-potong Tuh MasyaAllah Oke sana Mungkin sekitar Satu kilo lebih lah Ke Masjid Haram dari sini ya Pak? Ya ya Ada satu kilo ya Kita doakan Buat sahabat El-Bahar dari sini Mudah-mudahan sehat selalu Berka ridkinya Berka umurnya Serta mudah-mudahan Allah berikan kesempatan Dan kemudahan Untuk sahabat El-Bahar semuanya Bisa segera sampai Ke kota Mekah Untuk menjalankan Ibadah Haji dan Umroh Amin Ya Rupat Allah InsyaAllah Sekali lagi Seperti itulah tadi Kondisi dan situasi Warga Mekah Setelah menjalankan Sholat Jumat Tentu saja di kota Mekah dong ya Yang dikawal ketat Dengan Para polisi tadi Sekarang masih ada gak polisinya? Udah pergi Masa? Coba intip dulu Ada gak? Ada bah Ayo Kita Beli ini Beli jarjir Ini kameranya dikebawahin ya Karena di depan ada Bapak polisi Takutnya dirampas kita InsyaAllah Ini Ini bapak-bapak Kalau Di Arab Beli ini Setelah sholat Jumat Beli sayuran Seperti Kang Umar Ya baiklah sahabat El-Bahar Ini Kita sudah beli sayuran Kang Umar beli sayuran Abah-abah di Arab Setelah sholat Jumat tuh Nyari sayuran seperti ini Ini salah satu hal yang langka juga sih Di Indonesia Tapi kita disini Udah gak asing lagi InsyaAllah Dan Terima kasih banyak buat Teman-teman semuanya Yang sudah nyimak video ini Sampai menit akhir Mudah-mudahan Semuanya pada berkah ya Kita disini Pamit undur diri Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Haturnuhun Pisan